Saudara kita awali kompas, jumlah dengan informasi pertama, sebuah kapal motor tenggelam di perairan Kabupaten Sumenet, Madura, Jawa Timur pada Senin pagi. Kapal yang membawa penumpang puluhan orang tersebut karam setelah diterjang ombak besar di perairan Pulau Sapudi dan Giliang. Perahu motor Arim Jaya yang dinahkodai Arim dan Marwi karam akibat diterjang gelobang tinggi di perairan Pulau Sapudi dan Giliang, Kabupaten Sumenet, Madura, Jawa Timur. Perahu motor ini sebelumnya berangkat dari pelabuhan gua-gua kecamatan Raas, Kabupaten Sumenet. Lima perahu nelayan yang melihat kejadian tersebut langsung memberikan pertolongan dan membawa korban ke kecamatan Dungke. Dari data BPBD setempat, jumlah penumpang mencapai 41 orang penumpang. Dua orang penumpang ditemukan meninggal dunia pada saat kejadian dan dibawa ke rumah sakit Dr. Muhammad Anwar Sumenet untuk diotopsi. Sedangkan 29 orang penumpang selamat dirawat di puskesmas Dungke. Dan 9 orang penumpang lainnya masih belum ditemukan. Dua kapal milik BPBD dan KPLP Syah Bandar Kali Anget dikerahkan untuk mencari korban yang belum ditemukan. Jadi untuk yang dari BPBD ada 5 orang, dari KPLP Syah Bandar kapalnya juga ada 6 orang, jadi total 11 orang untuk sementara. Tapi juga ada masyarakat secara mandiri juga membantu melakukan pencarian. Pencarian di wilayah mana saja dan untuk yang pertama ini? Untuk yang pertama memang di sekitar perairan antara Kiliang dan Sepudi.